Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin acara rutin kita ya tiap malam Jumat. Yaitu baca buku ya. Baca buku Transcending Level of Consciousness. Mas malam ini kita sudah sampai di level 500. Mari kita lihat. Hari kita sudah sampai di introduction-nya. Jadi pembukaan perkenalan gitu ya. Sekarang kita masuk ke bab diskusinya. Yang punya bukunya silahkan diikuti baca. Jadi Dalam istilah, dalam term Evolusi Kesadaran Level 500 ini Merefleksikan Mencerminkan ya atau merefleksikan Transcendensi Identifikasi Dengan Rana linier Dan Posisionalitas ya. Kemudian Jadi Transcendensi Rana linier Dan posisionalitasnya Menuju Atau menjadi Kesadaran Subjektif Sebagai Keadaan utama yang Mendasari Seluruh pengalaman. Ini penting Ini penting Jadi Di level 500 itu Mestinya Perasaan itu Lebih Dulu diperhatikan Daripada bahasa Kurang lebih begitu Karena Bahasa itu Rana domain Linier Sementara perasaan itu Domain Non-linier Kurang lebih begitu Kalau mau Dan ini Membutuhkan Apa ya Kepekaan yang Sangat Kepekaan yang Sangat Kuat Karena memang Budaya kita ini Budaya otak kiri Dimana itu Kemampuan kita Berbahasa itu Tidak Tumbuh Dari Kemampuan kita Mengalami Perasaan kita sendiri Kita hanya Meniru Meniru Gramatikanya Itu otak kiri Itu mungkin Tepatnya Jadi Kalau di 500 itu Perasaannya itu Sudah kuat Dia berbicara Berdasarkan Apa yang Dia rasakan Apa yang Dia hayati Bukan Apa yang Ideal Bagi orang Lain Itu sudah Mulai Subjektif Subjektif Nah sini ya Ini penting Saya lihat Kadang-kadang Di masyarakat kita Mau bertanya Setengah mati Menahan Perasaannya Sampai Bibirnya Bergetar Saking takutnya Direpresi Perasaannya Biar dia Mampu Mengucapkan Bahasa Padahal Bahasa itu Mestinya Tumbuh dari Perasaannya Sendiri Bukan Menghafal dari Susunan dari Luar Jadi ada Kepekaan Jadi Penyerapan Atau Pengenalan Mengenai realitas Bergerak 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 Dari Apa yang Dirasakan Jadi dia Ngerti Gerak Dalaman Jiwanya Bergerak Kemudian Nanti Dia akan Tahu Ada Dua Gerak Gerak Kehidupan Itu Gerak Yang dari Hati Sementara Gerak Yang Linier Itu Gerak Dunia Kurang Kurang lebih Begitulah Masuk Dari Bagian Ini Nanti Di akhirnya Akan Menyadari Ada Dua Gerak Gerak Linier Itu Gerak Yang Esternal Gerak Dunia Dan Gerak Kehidupan Itu Gerak Dari Dalam Hati Gerak Dalam Hati Itulah Yang Disebut Gerak Non Linier Nah Biasanya Kita Tidak Sempat Lagi Mengalami Gerak Dari Dalam Hati Itu Kenapa Karena Ketergesa Gesahan Keterburu Buruan Cepat Cepat Jadi Orang Tidak Punya Kemampuan Untuk Merasakan Gerak Dalam Semua Serba Cepat Akhirnya Orang Kemudian Seperti Pisan Punya Jantung Tapi Tidak Punya Hati Ya Itu Manusia Sekarang Begitu Manusia Tipe Pohon Pisang Punya Jantung Tapi Tidak Punya Hati Itu Intinya Ya Nyakitin Aja Sekarang Itu kan Orang Tidak Punya Waktu Untuk Masuk Kedalam Ruang Dalam Tadi Kenapa Ya Besok Mau Kerja Lagi Gitu Jadi Seluruh Waktu Habis Seluruh Perhatian Habis Untuk Mengikuti Irama External Disitulah Orang Teralienasi Dari Kehidupan Teralienasi Dari Kehidupan Karena Terlalu Sibuk Ngikutin Irama External Irama Dunia Itu Kemudian Membuat Orang Mengalami Gejala Power Syndrome Kalau Udah Nggak Menari Nari Lagi Di Dunia External Dia Nggak Kenal Dengan Kekayaan Gerak Dalam Nya Sampai Sini Clear Sini Clear Kemudian Sementara Ego Berfokus Pada Konten Spirit Itu Menghargai Konteks Perasaan Itu Perasaan Itu Berharga Sekali Kita Memang Sejak Sekolah Itu Tidak Disuruh Menghargai Perasaan Pokoknya Kalau Patah Hati Dianggap Itu Nggak Masalah Kalau Kita Nulis Surat Bahwa Saya Hari Nggak Masuk Sekolah Karena Patah Hati Melihat Pasangan Jalan Sama Yang Lain Ah Kamu Cemen Benar Jadi Manusia Jadi Enggak Diakui Perasaan Itu Dialienasi Terus Menerus Jadi Ego Itu Berfokus Pada Kuantiti Pada Jumlah Sementara Spirit Itu Fokus Pada Apa yang Dialami Kualitas Nah Karena Kita Fokus Pada Kuantitas Pada Jumlah Akhirnya Ego Itu Semakin Hari Semakin Mengakar Artinya Keilahian Teralienasi Teralienasi Oke Setelah Disitu Di level 500 Di level 500 Ini Yang Sudah Ini Yang Sudah Mapan Di 500 Kebahagiaan Yang Dialami Itu 95% Jadi Orang Itu Kalau 500 Sudah Kuat 500 500 Itu Tingkat Kebahagiaannya 95% Kenapa Seluruh Gerak Hidupnya Mengikuti Gerak Dunia Itu Mengikuti Gerak Hidupnya Ini Tidak Bisa Lagi Dia Di Arahkan Oleh Gerak Dunia Dia Hidup Dari Dalam Hatinya Bekerja Dari Dalam Hati Itu Seperti Itu Dia Bahagia 95% Itu Ini Maksudnya Data Yang Ini Apalagi Biar Tidak Kaget Yang Baru Datang Ini Maksudnya Itu Yang Ini Nah Ini Loh Kebahagiaannya Disini 98% Pasti Dia Bahagia Kenapa Gerak Dunia Mengikuti Gerak Kehidupannya Dia Tidak Menjadi Mudah Dari Gerak Dunia Kayak Itu Kalau yang 500 Anjaran Belum Itu 500 Anjaran 500 Anjaran Itu Masih Meledak Nah Barier Menuju Level Ini Itu Muncul Dari Insting Binatang Muncul Dari Insting Binatang Kemudian Mana Itu Ya Yang Sudah Tidak Lagi Menuntut Dominasi Jadi Inti Narsistik Ego Sudah Tidak Lagi Dominan Yang Merupakan Konsekuensi Dari Kerendahan Hati Dan Dilepaskannya Egosentris Jadi Di level 500 Itu Kegoan Itu Mulai Dilepaskan Jadi Kalau 500 Anjaran Mulai Berjibaku Untuk Melepaskan Egosentris Artinya Egonya Itu Muncul Muncul Semua Tapi Sudah Tau Ini Harus Saya Lepas Dengan Kerendahan Hati 500 500 Anjaran Berjibaku Untuk Melepas Narsistiknya Seperti Itu Kemudian Kemudian Kepentingan Pribadi Sudah Tidak Lagi Dominan Tidak Dominan Sebagai Selfishness Jadi Kepentingan Pribadi Tidak Lagi Dominan Sebagai Sikap Egois Sikap Selfishness Itu kan Sikap Egoistik Sikap Menggelembungkan Menggelembungkan Dirinya Sambil Menjatuhkan Yang Lain Tidak Lagi Dominan Pandangan Diri Menjadi Lembut Dan Selaras Dengan Cinta Sebagai Tujuan Dan Primary Goal And Lifestyle Tujuan Utama Dan Gaya Hidupnya Jadi Benda-benda Itu Tidak Bisa Lagi Menditeh Menditeh Gerak Dalamannya Sendiri Jadi Gerak Dalaman Itu Ini Pilihanku Jadi Kalau Mendung Itu Tidak Cemas Karena Kopi Sudah Habis Tidak Cemas Lagi Tidak Cemas Nisa Meledak Mencari Tidak Kritis Bang Andri Halo Bang Andri Apa Kabar Ini Salam Purbalingga Meledak Mencari Tidak Kritis Medan Energi Cinta Itu Sendiri Ya Itu Sudah Memuaskan Cinta Tersedia Dimana-mana Available Everywhere Ada Dimana-mana Dan Kasih sayang Itu Menghasilkan Balasan Cinta Maksudnya Itu Kalau Kita Dimakom Cinta Maka Yang Terekspres Itu Kasih sayang Nah Kasih sayang Inilah Yang Menyembuhkan Ego Kasih sayang Inilah Yang Menumbuhkan Keilahian Ini Tidak Bisa Keilahian Itu Tumbuh Dengan Ancaman Itu Justru Memperkuat Ego Jadi Cara Dakwa Kita Mendakwakan Surga Itu Berbasis Dosa Perasaan Bersalah Ya Distrika Ditakut-takutin Itu Justru Tidak Menumbuhkan Keilahian Justru Memperkuat Ego Kalau Ingin Melarutkan Ego Maka Harus Dengan Welas Asih Kasih Sayang Gak Bisa Dengan Cara Menakut-nakuti Gak Bisa Itu Oh Siap-siap Motta waju Silahkan Mohon Doa Alhamdulillah Banjar Aman Awal-awal 500 Awal-awal 500 Masih ada Godaan Untuk Keluar Jadi ada Godaannya 500 Ini kan Ada Godaannya Di Alaman Terakhir Godaan Di level 500 Itu ada Ada Apa namanya Itu Masih ada Ego Tapi Dia udah Tahu Bahwa Gerak Hidup Itu ada Dua Yang Di luar Yang Sebut gerak Dunia Yang Di dalam Sebut gerak Kehidupan Seperti itu Biasanya Kalau yang Awal-awal 500 Itu Mulai Mulai Mempelajari Mulai Mengenali Gerak Dalaman Itu Mulai Mempelajari Arah Dari Gerak Dalaman Itu Dan Mulai Melampaui Satu-satu Sehingga Dia bisa Memilih Jenis Gerak Dalaman Apa Yang Akan Dibroadcast Nah Di awal-awal Memang Itu Cinta Itu Masih Bersifat Kondisional Ya kan Saya Kalau Mau kasih sayang Itu Kalau ke Anak Sendiri Kalau ke Anaknya Mantan Ntar dulu Ntar dulu Awalnya Begitu Ntar dulu Ya Awalnya Itu Bersifat Kondisional Dulu Kemudian Seiring Dengan Pertumbuhan Penyembuhan Atau Seiring Dengan Kesembuhan Kemudian Itu Nanti Espresi Cinta Itu Kasih Sayang Itu Nanti Menyentuh Menyentuh Seluruh Kehidupan Dalam segala Bentuk Espresinya Awalnya Itu Pilih-pilih Awalnya Pilih-pilih Lama-lama Itu Semua Espresi Itu Jadi Cinta Jadi Anaknya Mantan Juga Disayang Ya Ini Lucu-lucu Di kantor Dengar Mantan Langsung Pada Seru Pas Dengar Yang Berat-berat Diam Aja Ini Emang Mantan Ini Kata Yang Paling Viral Nanti Itu Cinta Itu Akan Terus Tumbuh Dia Berkembang Dari Awalnya Itu Minta Paling Nggak Minta Dimater Nubun Minta Dimater Nubun Lama-lama Itu Nggak Dimater Nubun Juga Nggak Apa-apa Dia Apa Namanya Eh Uncondisional Nggak Dibalas Itu Nggak Apa-apa Itu Sudah Uncondisional Jadi Dia Memang Itu Sudah Makom Dia Udah Utuh Di Dia Tidak Butuh Lagi Di Matur Nubuni Gitu Ya Jadi Kemampuan Untuk Mencinta Itu Juga Berkembang Gitu Misalnya Bagaimana Kita Mencintai Orang Yang Pernah Menyakiti Hati Kita Misalnya Itu Harus Gosar Cintanya Ya Kan Bagaimana Kita Mau Mencintai Orang Yang Minjam Uang Belum Bali Malamin Jam Lagi Nah Itu Kan Luar Biasa Hidup Hidup Santan Oh Mantan Kirain Santan Gitu Ya Biar Cepat Uncondisional Harus Traktir Mantan Jangan Malah Balikan Ini Mas Imam Bikin Deg-deg Yang Di Kantor Kontraktir Jangan Dilupakan Dilupakan Menjawab Oke ya Kemudian Kita lanjut Kalau pada level-level Kesedaran rendah Pada level-level Kesedaran rendah Yang dianggap Cinta bersarat Itu Teridentifikasi Sebagai Posesi Ya kan Romansa Hasrat Gitu ya Passion Yang mana Itu Sebuah Projeksi Projeksi Kepada Orang Atau Objek Untuk Memberi Mereka Kesemuaan Menarik Dan Kegelamoran Yang Cenderung Memudar Setelah Objek Hadiah Atau Hubungan Didapatkan Jadi Di level-level Bawa Apa yang disebut Cinta itu Geraknya itu Gerak Memberi Untuk Mendapatkan Balasan Giving And Getting Di level-level Bawa itu Giving Untuk Getting Jadi Traktir Kopi Biar Dapat Cinta Gitu Bucin Level-level Bawa Masih Begitu Itu Yoh Ngopi Yoh Nata Modus Giving Untuk Getting Tapi Kalau di level-level Atas Memang Pure Giving Jadi Siapa Aja Ditraktir Gak milik Teman Saya Yang Ditraktir Itu Itu Aja Yang Lain Ya Tengah Diajak Nih Tau Lain Saya Sindir Pas Kuliah Batin Tunggu Aja Tanggal Main Kalau Ada Kuliah Sindir Aja Pokoknya Seperti Itu Jadi Dibedakan Tapi Bagi Yang Di level-level Rendah Itu Ya Itulah Makna Cinta Bagi Dia Makna Cinta Itu Adalah Pemenuhan Memberi Untuk Mengharapkan Diisi Kembali Itu Diisi Kalau Enggak Diisi Sakit Hati Enggak Nyangka Kamu Enggak Tau Maturnuhun Sama Sering Saya Coba Coba Itu Yang Datang Ini Dites Tes Janji Transcendence Terus Ditinggal Nanti Muncul Murkanya Gitu Ya Belum Tumbuh Berarti Cinta Gitu 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 Jadi Ada Kegembiraan Dari Perolehan Jadi Dia Gembira Kalau Dia Memperoleh Itu Cinta Monyet Ini Cinta Di Level Bawah Dia Pingin Transaksi Emosi Ya Saya Kira Itu Dulu Malam Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Gak Usah Lama Lama Yang Penting Itu Poinnya Satu Level 500 Gerak Itu Sudah Terbedakan Mana Gerak Linier Gerak Yang Rutinitas Mana Gerak Yang Sifatnya Itu Aktivitas Jiwa Dan Bahasa Itu Termasuk Gerak Linier Karena Dia Terstruktur Dalam Gramatika Terima Kasih Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Makasih Bang Ya Sampai Kelas Kita Akhiri Kelas Malam Ini Sampai Disini Kita Jumpa Kembali Minggu Depan Di Waktu Yang Sama Selamat Malam Semuanya